Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pukul 12.30 kita sudah Sampai di Madura Yaitu di Bangkalan Terminal Bangkalan, dimana kita mau Melaksanakan ziarah kepada Saykhona Holil Alhamdulillah kita sudah Mandi Sudah makan siang Dan sekarang kita akan Segera menuju Masjid Saykhona Holil Bangkalan Nah ini adalah Masjid Saykhona Holil Bangkalan Dan makam beliau Ada di Samping Atau di Belakang masjid persis Lewat Jepangkung Gapura selamat datang Banyak pedagang-pedagang satay Disini Satenya Ini Siri khas dari Madura Yaitu Satenya Madura Halaman depan masjid Dan disitu adalah Disitu adalah Letak Mari получить Pasal Masjid Masjid Dengar Terima Inilah penampakan masjid Syekhwanaholil menariknya. Ada pohon kurma. Kita mau ambil air buduk dulu. Kung, 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 buduk sana. Dan jamah pada siang hari ini cukup padat. Kita akan melakukan wudhu terpidang. Alhamdulillah kita sudah selesai berjarah di makam Syekhwanahol bangkalan. Dan kami akan melanjutkan perjalanan sejarah kami untuk selanjutnya, yaitu ke Makan Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suasana pada siang hari ini. Jemaah sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.00, kita telah sampai di terminal perziarahan Cancang Sunan Ampel. Tepatnya masih di hari Sabtu, tanggal 12 November 2022. Situasi saat ini masih cukup aman terkendali dari para pesiarah yang berdatangan. Masih bersama PO Bus Arianto dan rombongan jamah dari Kota Bumi, Tangerang. Buat kawan-kawan yang mau ziarah ke makam Sunan Ampel, dari terminal ke makam kita cukup berjalan kaki. Karena tidak terlalu jauh. ... ... ... ... ... selamat menikmati 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 ada makam Kanjang Sunan Ampel Alhamdulillah siarah kita sudah selesai di makam Muali Songo dan kita lanjut ke Kelaten yaitu untuk berjarah ke makam Syekh Ageng Gripik dan dilanjutkan kembali ke Makgelang yaitu ke makam Bah Mangli, lanjut ke Ungaran ke makam Bah Nyat Nyono boleh kalau memang gak bisa dimakan